Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qinun Pada video kali ini kita akan belajar bahasa Arab Jadi ketika kita belajar bahasa Arab Tentu ada beberapa hal yang harus kita ketahui Nah dalam belajar bahasa Arab kita akan jumpai dua pembahasannya Yang pertama adalah ilmu nahu Kemudian yang kedua adalah ilmu ilmu saraf Nah apa bedanya ilmu nahu dan ilmu saraf Kalau ilmu nahu, ilmu yang mempelajari tentang perubahan harokat di akhir Al-Kalimah, di akhir kata Jadi dia hanya membahas tentang harokat akhirnya saja Itu namanya ilmu nahu Contoh misalkan kata Muhammadun bisa berubah menjadi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin Nah perubahan ini baris yang berubah Dari dummah, kemudian fathah, kemudian kasrah Ini namanya dipelajari di dalam ilmu nahu Kemudian yang kedua adalah ilmu saraf Jadi ilmu saraf itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kalimat, perubahan bentuk kata Jadi dia membahas tentang struktur, perubahan kata Sedangkan nahu adalah mempelajari tentang baris akhir sebuah kata Contoh misalkan disini kata doroba Bisa berubah menjadi duriba Yadribu, doribun, madrubun, dorban, dorbatan Nah perubahan ini semua kita akan tahu di ilmu saraf Kita akan tahu pembahasannya di ilmu saraf Jadi secara garis besar bahasa Arab itu hanya dua pembahasan besar Pertama ilmu nahu dan ilmu saraf Kemudian penyusunan narasi, penyusunan kalimat dalam bahasa Arab itu Dibagi menjadi tiga bagian Yang pertama al-harfu, huruf Kemudian al-kalima, artinya kata Jadi huruf yang menyusun al-kalima, yang menyusun kata Kemudian al-jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna Jadi kata adalah yang menyusun al-jumlah, yang menyusun kalimat Nah perhatikan disini pertama al-harfu, huruf Jadi dalam bahasa Arab, huruf itu dibagi dua bagian Yang pertama adalah al-huruful hijaiyu Huruf hijaiya Yang kedua adalah huruf yang bermakna Huruful ma'ani Jadi huruf hijaiya seperti yang kita pahami ya Alif, bata, sajim, dan seterusnya sampai akhir Itu namanya huruf hijaiya Sedangkan huruful ma'ani, huruf yang mempunyai makna, yang mempunyai arti Contoh diantaranya misalkan wa Wa itu artinya dan Kemudian summa Kemudian fa, maka Ka, seperti Ba, dengan Ila, ke Jadi huruf itu ada dua bagian ya Huruf hijaiya yang kita hafalkan Alif, bata, sajim, dan seterusnya Kemudian yang kedua adalah huruf yang mempunyai arti Huruful ma'ani Nah berikutnya setelah huruf ia itu Tendang kata ya Al-Kalimah Al-Kalimah artinya kata Jadi dalam bahasa Arab Kata dibagi menjadi tiga bagiannya Yang pertama adalah fi'lun Kata kerja Jadi kata kerja itu dia berhubungan dengan waktu Berhubungan dengan waktu Maka sering kita mendengar ada kata kerja lampau Kata kerja yang sedang berlangsung Atau kata kerja perintah Itu namanya fi'lun ya Kata kerja Namanya fi'lmadi yang pertama Fi'lmadi Kata kerja lampau Terjadi di masa lampau Dorobah Diartikan telah ya Telah memukul Yang kedua Mudari Al-mudari Sedang berlangsung ya Contoh Misalkan Yadribu Sedang memukul Atau Fi'lamar Al-amru Ya fi'lamar Artinya perintah Idrib Pukullah Nah ini dibahas di Apa namanya Di fi'l Kata kerja Ya Di kata kerja Kemudian yang kedua adalah Ismun Kata benda Jadi kata benda dia tidak berhubungan dengan waktu Ya Contoh misalkan Kitabun Buku Di masa yang telah terjadi Atau masa lampau Tetap kitabun Di masa yang sedang berlangsung Tetap kitabun Di masa yang akan datang Tetap kitabun Tidak pernah berubah Itu namanya Tidak berhubungan dengan waktu Tidak berhubungan dengan waktu Beda tadi dengan fi'l ya Di sini Kalau dia masa lampau Doroba Telah Artinya ya Telah memukul Yadribu Sedang memukul Idrib Pukullah Nah perhatikan susunan kalimatnya berubah Sesuai dengan Waktu yang Digunakan Kalau masa lampau Pakai Fi'lmadi Masa sekarang Mudari Atau fi'l amr Jadi masa sekarang Atau masa yang Yang akan datang Kemudian yang ketiga adalah Harfun Tadi kita sudah bahas ya Harfun itu adalah Huruf yang mempunyai Makna Di sini yang kita maksud Misalkan Wa Dan Suma Kemudian Fa Maka Ka Seperti Bi Dengan Jadi bisa dipahami ya Kata dibagi menjadi tiga bagian Fi'l Isim dan Huruf Kemudian terakhir Adalah Al-Jumlatul Mufidah Nah Al-Jumlatul Mufidah ini adalah gabungan antara Fi'l Isim dan Huruf Maka menjadilah Jumlatul Mufidah Jadi Jumlatul Mufidah kita artikan secara sederhana adalah Kalimat yang Sempurna Ya Kalimat yang Sempurna Jumlatul Mufidah Contoh Contoh Jumlatul Mufidah misalkan disini Zahaba Muhammadun Ila Suqe Zahaba disini ada Kata kerja ya Fi'l Madi Telah pergi Muhammadun Isim Muhammad ya Ila Huruf Ke Artinya Kemudian Suq Pasar Isim juga Nah ini Sudah Tersusun menjadi Dua Apa namanya Ada Kata Kerja Ada Kata benda Dan ada Huruf Maka Susunan kalimat ini Kita bisa Mengatakan Jumlatul Mufidah Kalimat yang Sempurna Jadi ini adalah Gambaran umum ya Gambaran umum Belajar Bahasa Arab Ya Seperti ini Baik Demikian ya Video kita pada Kesempatan kali ini Mudah-mudahan dapat Bermanfaat Bagi yang ingin Bertanya Silahkan Ditulis di Kolom komentar Sampai jumpa Pada Video berikutnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Inna Anzalna Hukur Anan Arabi L'aralkum Ta'qinun masuk Lama Lama Umum Jangan lupa -lama Lama Vahmatis Tengah Lama Lama Jangan lupa Lama